Intro Halo sahabat liputan 6.com Jumpa lagi bersama saya Amin Nindita di News Flash Senin 2 Februari 2015 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat Dan kami sudah menyiapkan 3 informasi terkini untuk Anda Diawali dengan kabar menanti kejutan praperadilan Budi Gunawan Praperadilan yang dilayangkan calon Kapolri Komjenpol Budi Gunawan Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Segera masuk ke persidangan Dan rencananya, sidang praperadilan ini akan digelar pada hari ini Senin 2 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Praperadilan itu dilayangkan jeneral yang akrab di Sapa BG Menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan tindak pidana gratifikasi oleh KPK Sidang praperadilan ini sempat menjadi alasan bagi Budi Gunawan Tidak memenuhi pemeriksaan perdana di KPK pada Jumat 30 Januari 2015 lalu Dan anggota tim kuasa hukum BG lainnya, Frederick Yunadi Mengaku optimistis akan menang dalam gugatan tersebut Dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP menanggapi hal itu Menurutnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka Penyidik tidak perlu menunggu proses praperadilan rampung Selama ini lembaga anti rasuah itu sudah beberapa kali dipraperadilankan oleh tersangka yang ditanganinya Namun itu tidak menjadikan halangan bagi penyidik melakukan penyidikan Ya itulah informasi mengenai sidang praperadilan Budi Gunawan Yang akan digelar pada hari ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dan kita beralih ke informasi lainnya sahabatleputanan.com Terkait BBM sampai harga barang bakal sumbang inflasi Januari Penurunan harga bahan bakar minyak mulai 1 Januari lalu Belum mampu meredam tingkinya harga kebutuhan pokok di pasar Dampaknya Indonesia masih akan mendulang inflasi pada bulan pertama 2015 Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance Eni Srihartati memproyeksikan inflasi Januari 2015 Lebih rendah dari realisasi inflasi di Desember tahun lalu Sebesar 2,46% Dan ini juga menjelaskan bahwa laju inflasi masih disumbangkan Dari efek putaran kedua kenaikan harga jual BBM Pada pertengahan November lalu Meski kontribusinya kecil Lantaran pemerintah telah mengambil kebijakan penurunan harga BBM pada awal tahun ini Lanjutnya penurunan harga jual BBM tidak lantas membuat harga bahan baku Dan barang produksi mengalami penyusutan Sebab nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah Dan kami masih memiliki informasi lain ya sahabat liputan 6.com Ini harga solar dan premium untuk awal Februari Pemerintah tak mengubah harga bahan bakar minyak subsidi untuk bulan Februari ini BBM subsidi jenis solar tetap di level 6.400 rupiah per liter Dan jenis premium sebesar 6.600 rupiah per liter Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan Pemerintah terus mengikuti secara sesama dinamika harga minyak dunia Hingga kini harga minyak dunia masih cenderung menurun Kendati penurunan pada pekan terakhir tak terlampau signifikan Dan inilah rinciannya dari harga BBM di bulan Februari ini Sahabat Liputan 6.com Yang pertama adalah minyak tanah Senilai 2.500 rupiah per liter termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN Kemudian minyak solar 6.400 rupiah per liter termasuk PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Serta bensin RON 88 Senilai 6.600 rupiah per liter termasuk PPN dan PBBKB Keputusan tersebut diambil atas pertimbangan beberapa aspek Yaitu menjaga kestabilan pengelolaan harga dan logistik Karena perbedaan harga masih belum signifikan Menjaga ruang fiskal Serta membuka kesempatan bagi PT Pertamina Untuk lebih mengembangkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional Ya dan demikian lain informasi yang dapat kami sampaikan kali ini Kami akan terus mengapret informasi untuk Anda 3 jam ke depan Saya Amin Indita, sampai jumpa Terima kasih